Intro Unit Pelaksana Tugas SDN 3 Pangkajene Sidenreng Bekerja sama dengan Unit Pelaksana Tugas SDN 19 Pangkajene Sidenreng Menggelar maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah Di halaman Kompleks Sekolah Jalan Korban 40.000 Jiwa, Kelurahan Makjeling, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap Kamis 16 Januari 2020 Dalam peringatan maulid ini mengangkat tema Meneladani Sifat Kedermawanan Rasulullah dan Sosialisasi Sakat Infak Sodokah Basnas Kabupaten Sidrap Ada pun yang membawa hikmah maulid dalam kesempatan ini Yakni Ketua Basnas Kabupaten Sidrap Wahidin Arrafani Tampak hadir Camat Maritengai Andi Arifuddin Nombe Kapolsek Maritengai Ibtu Abdul Samad Perwakilan Kantor Kementerian Agama Kepala Seksi PD dan Pontren Haji Muhammad Syairin Ketua Komite dari UPTSDN 3 dan UPTSDN 19 Pangkajene Sidenreng Camat Pancarijang Rimba Najamudin Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap Melda Haji Punyamin Saat, selaku Kepala Sekolah SDN 3 Pangkisit Mengatakan kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi ke orang tua murid Juga untuk memperarat tali silaturahmi antara orang tua siswa dan juga tenaga pendidik di dua sekolah Jadi kemarin itu setelah pelaksanaan daripada peringatan istirahat Maudit Nambu Saru Muhammad Sallallahu Sallam Kami dari pihak sekolah menghubungi dengan komite untuk persetujuan daripada peringatan ini Alhamdulillah komite sangat respon kegiatan peringatan ini Setelah itu kami beralih kepada Kementerian Agama Karena kebetulan Kementerian Agama ini ada anak di sekolah di SD 3 Pangkajene Sehingga saya berkursasi dengan mereka beliau Alhamdulillah dia juga sangat respon Dan dia bisa menentukan jadwal kegiatan peringatan Maudit Nambu Saru Muhammad Sallallahu Sallam Setelah itu kami berkursasi dari pihak sekolah SD 19 Bahwa kami dari SD 3 dengan SD 9 ingin meminta kebersamaan dan persatuan Dalam hal kegiatan peringatan Maudit Nambu Saru Sallallahu Sallam ini Tapi Alhamdulillah beliau juga sangat merespon daripada kegiatan ini Diadakannya peringatan Maudit Nambu Saru Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Kami mengingatkan supaya siswa-siswa yang kami Setelah dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Wahidin Arrapani SAGMA ini Mudah-mudahan siswa kami ini dapat bisa merubah karakter-karakter Yang sebelumnya dari kelakuan yang tidak bisa dibetas Setelah mendengarkan kegiatan ini Alhamdulillah dia bisa berubah dari karakter yang lebih baik Peringatan Maudit ini menjadi yang pertama kali digelar di sekolah tersebut Tenaga pendidik dan juga orang tua murid Merespon positif dengan kegiatan ini Dan berharap ke depan akan menjadi agenda rutin Di kedua sekolah yang berada dalam satu kompleks tersebut Erwin Parolai, AJP News Terima kasih telah menonton!